Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini kita akan belajar tentang integral biasa dari vektor misalkan ada suatu vektor R dimana dia adalah suatu vektor yang bergantung pada suatu variable skalar U kemudian dia dituliskan dalam komponennya berarti kita tuliskan R U itu sama dengan R1 U I ditambah R2 U J ditambah R3 U K dimana R1 U, R2 U, R3 U itu masing-masing kontinu dalam suatu selang yang ditentukan maka kita bisa mencari integral dari vektor R U tadi maka kalau vektor R U ini kita integralkan terhadap U maka kita bisa peroleh dari masing-masing komponennya yang kita integralkan bisa kita tuliskan berarti sama dengan integral R1 U terhadap U U I ditambah integral R2 U terhadap U J ditambah integral R3 U terhadap U K nah I J K itu kan tidak ikut diintegralkan jadi bisa kita tuliskan di depan dari integralnya nah integral ini kita namakan sebagai integral tak tentu dari vektor R U nah kalau seandainya ada sebuah vektor S dimana dia juga bergantung pada suatu variable skalar U sedemikian sehingga R U ini adalah turunan dari vektor S maka kita bisa tuliskan menjadi maka kita bisa peroleh bahwa integral R U terhadap U itu akan sama dengan turunan dari S terhadap U yang kita integralkan terhadap U atau ini itu kan turunan yang diintegralkan artinya kan akan sama dengan dirinya sendiri sehingga bisa kita tuliskan sama dengan SU plus C atau bisa kita peroleh bahwa integral R terhadap U itu akan sama dengan S plus C dimana C ini adalah suatu vektor konstan yang sembarang tapi dia bergantung terhadap U nah integral tentunya itu antara limit U sama dengan A dan U sama dengan B sehingga integral tentu dari vektor R itu bisa kita tuliskan seperti ini integral R terhadap U dimana limitnya adalah U sama dengan A dan U sama dengan B itu kita peroleh akan sama dengan SU ini tadi diturunkan terhadap U kemudian kita integralkan terhadap U dimana limitnya U sama dengan A dan U sama dengan B berarti kita peroleh SU plus C dimana limitnya adalah U sama dengan A dan U sama dengan B nah kalau kita substitusikan batas-batasnya ini maka akan kita peroleh SB minus SA nah kita masuk ke contoh contoh yang pertama diketahui suatu vektor R sama dengan U plus U kuadrat I ditambah 2U pangkat 3C dikurangi 3K kita diminta mencari integral tak tentu yang pertama dan yang kedua adalah integral tentu dengan batasnya 1 sampai 2 kita kerjakan yang pertama dulu berarti kita akan mencari integral dari R terhadap U R nya yang tadi sudah diketahui maka kita integralkan berarti integral U main U kuadrat I ditambah 2U pangkat 3C dikurangi 3K kita integralkan terhadap U maka masing-masing kita pecah IJK nya berarti kita tuliskan seperti ini lalu kita integralkan berarti masing-masing kita integralkan yang pertama yang I berarti kita punya setengah U kuadrat dikurangi 1,3U pangkat 3 jangan lupa plus C1 untuk yang J berarti kita punya 2 per 4 atau setengah ya setengah U pangkat 4 plus C2 untuk yang K berarti kita punya negatif 3U plus C3 atau bisa kita tulis seperti ini nah masing-masing C itu ada IJK nya ya berarti ini C1I ini C2J ini C3K lalu kita kelompokkan C-C nya ini di belakang berarti kita tuliskan menjadi seperti ini setengah U kuadrat dikurangi 1,3U pangkat 3I ditambah setengah U pangkat 4J dikurangi 3UK ditambah C1I plus C2J plus C3K nah kalau C1I ditambah C2J ditambah C3K ini kita tuliskan menjadi misalkan sebuah vektor C nah maka kita punya seperti ini setengah U kuadrat dikurangi seperti 3U pangkat 3I ditambah setengah U pangkat 4J dikurangi 3UK ditambah C dimana C tadi adalah C1I ditambah C2J ditambah C3K nah ini penyelesaian untuk vektor tak tentunya dari vektor R sekarang kalau kita cari vektor tentunya dimana batasnya adalah 1 sampai 2 integral R nya berarti kita sudah dapat ini tadi nah sekarang kita akan mencari integral tentu dimana batasnya 1 sampai 2 R nya tadi sudah kita peroleh seperti ini berarti kita tuliskan integral tentu dari vektor R terhadap U dimana batasnya adalah 1 sampai 2 itu sama dengan setengah U kuadrat dikurangi seperti 3U pangkat 3I ditambah setengah U pangkat 4J dikurangi 3UK batasnya adalah 1 sampai 2 nah maka 2 kita substitusikan kemudian dikurangi 1 kita substitusikan ke hasil yang sudah kita peroleh kita dapatkan ini lalu kalau kita kalkulasi berarti kita dapat seperti ini kita sederhanakan kita samakan penyebutnya untuk yang I maka kita peroleh hasil dari vektor tentunya adalah negatif 5 per 6I ditambah 15 per 2J dikurangi 3K itu untuk contoh yang pertama contoh yang kedua misalkan disini ada percepatan sebuah partikel pada setiap T lebih besar sama dengan 0 itu diberikan oleh vektor A itu sama dengan turunan dari vektor V terhadap T A ini percepatannya itu sama dengan 12 cos 2TI dikurangi 8 sin 2TJ ditambah 16 TK jika pergeseran V dan pergeseran R itu adalah 0 pada T sama dengan 0 kita diminta mencari vektor V dan vektor R pada setiap saat nah yang pertama kita akan mencari vektor V pada setiap saat kita ketahui bahwa tadi vektor A itu sama dengan turunan dari vektor V terhadap T sehingga kita peroleh DV itu sama dengan ADT nah kalau kita integralkan kedua ruas maka kita peroleh integral 1 terhadap V itu sama dengan integral A terhadap T atau sama dengan V itu sama dengan integral A terhadap T sehingga untuk mencari vektor kecepatan V itu kita peroleh dengan cara mengintegralkan vektor percepatan A terhadap T A nya tadi sudah diketahui di soal sehingga V sama dengan integral 12 cos 2 Ti dikurangi 8 sin 2 T J ditambah 16 T terhadap T kita pecah per IJK berarti kita punya seperti ini lalu kita integralkan terhadap T untuk yang I berarti di sini integralnya adalah 12 dikali 1 per 2 integral cos adalah sin 2 T untuk yang ini berarti dikurangi 8 dikali 1 per 2 kali negatif cos 2 T untuk yang K berarti 16 per 2 T kuadrat K jangan lupa ada C nah disini penulisan C tidak sama seperti yang tadi kalau yang tadi menuliskannya C I C kecil C 1 I ditambah C 2 J ditambah C 3 K atau bisa kita tuliskan menjadi vektor C kalau kita sederhanakan maka kita peroleh 6 sin 2 T I ditambah 4 cos 2 T J ditambah 8 T K plus C 1 nah tadi dalam soal diketahui bahwa V itu sama dengan 0 saat T sama dengan 0 maka kita substitusikan V sama dengan 0 T sama dengan 0 ke dalam ini V sama dengan 6 sin 2 T I ditambah 4 cos 2 T J ditambah 8 T kuadrat K plus C 1 sehingga kita peroleh 0 sama dengan 6 sin 0 I ditambah 4 cos 0 J ditambah 8 kali 0 K plus C 1 atau kita peroleh 0 sama dengan 0 I ditambah 4 J ditambah 0 K ditambah C 1 atau C 1 nya itu akan sama dengan negatif 4 J nah C C 1 sama dengan negatif 4 J kita substitusikan ke V sehingga kita peroleh V sama dengan 6 sin 2 T I ditambah 4 cos 2 T J ditambah 8 T kuadrat K dikurangi 4 J J dengan J kita gabungkan maka kita peroleh vektor V pada setiap saat itu adalah 6 sin 2 T I ditambah 4 dikali cos 2 T min 1 J ditambah 8 T kuadrat K ini V nah V hasil pada V kita gunakan untuk mencari vektor R nah selanjutnya kita akan mencari vektor R pada setiap saat dimana kita tahu bahwa turunan dari vektor R terhadap T itu akan sama dengan vektor V atau bisa kita tuliskan bahwa DR itu sama dengan V DT nah kalau kita integralkan kedua ruas maka kita punya integral 1 terhadap R itu sama dengan integral V terhadap T atau bisa kita tuliskan vektor R itu sama dengan integral V terhadap T V tadi kita sudah dapat ya maka kita integralkan nilai yang sudah kita peroleh untuk mendapatkan vektor R nah berarti vektor R itu sama dengan integral 6 sin 2Ti plus 4 kali cos 2T min 1J ditambah 8T kuadrat K terhadap T kita pisahkan per IJK nya lalu kita integralkan terhadap T untuk yang I berarti 6 dikali negatif setengah cos 2T ditambah untuk yang J 4 dikali dalam kurung setengah sin 2T min T untuk yang K berarti 8 per 3T pangkat 3 plus C 2 seperti ini lalu kita sederhanakan kita peroleh negatif 3 cos 2Ti ditambah 2 sin 2T min 4T J ditambah 8 per 3T pangkat 3K plus C 2 nah dari soal tadi kita tahu bahwa R nya itu sama dengan 0 saat T sama dengan 0 maka nilai R 0 T 0 kita substitusikan ke persamaan R sama dengan negatif 3 cos 2 Ti ditambah 2 sin 2T min 4T J ditambah 8 per 3T pangkat 3K plus C2 sehingga kita dapatkan 0 sama dengan negatif 3 cos 0 I ditambah 2 sin 0 min 4 0 J ditambah 8 per 3 0 K plus C2 atau kita dapatkan 0 sama dengan negatif 3I ditambah 0 J ditambah 0 K ditambah C2 sehingga kita dapat C2 nya itu sama dengan 3I nilai C2 sama dengan 3I ini kita substitusikan ke persamaan R sehingga diperoleh R sama dengan negatif 3 cos 2 Ti ditambah 2 sin 2 T min 4 T J ditambah 8 per 3 T pangkat 3 K plus 3 I nah 3 I ini kita gabungkan dengan negatif 3 cos 2 Ti berarti kita peroleh vektor R pada setiap saat itu adalah 3 kali 1 min cos 2 Ti ditambah 2 sin 2 T min 4 T J ditambah 8 per 3 T pangkat 3 K nah ini adalah penyelesaian untuk contoh 2 nah kira-kira seperti itu untuk materi integral biasa pada vektor nanti silahkan kalian coba kerjakan latihan yang ada di pada saya akhiri video kali ini mohon maaf bila ada salah-salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati